Sudah ada 1, 2, 3 malawan 3, Flameshot sudah dibuka oleh seorang Reksy, dan Reksy nya, oh lihat banyak banget damage nya, tapi masih ada pasif harusnya, masih bisa kabur dengan pasifnya dari seorang Nana, cu 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 Isan Beshari kali ini yang bukan Filsa Beshari. Iya, dan sudah ada 1, 2, ternyata memakai 3. Flameshot-nya, dan bahkan dibakar lagi One-nya. Dan mencoba untuk nge-heal juga dari Nasvi juga. Disadar, jadar bakar First Blood. Didapatkan oleh tim Gameflix Aerowolf. Lagi-lagi Gameflix Aerowolf bakal coba mengaung di early game kali ini. Bakal mencoba menumbangkan tim Evos Legend. Dan lihat, 3 pemain dari tim Gameflix sudah berada di atas. Mencoba untuk mendapatkan 1. Oh, reaksinya sudah tidak ada pasifnya. Dan langsung di-dive. Walaupun menjadi rakun, dihajar lagi. Di stun-ka, dan kita lihat Clay-nya. Eh, belum mati. Masih mencoba 1 hit lagi. 1 hit lagi, 1 hit lagi. Dan langsung didapatkan oleh serang Clay. Oh my God, itu tapi bisa dibilang waktunya wasting banget di atas. Lama banget. Sedangkan lihat rotasi dari tim Evos Legend. Mereka langsung tukar posisi. Boots bakal ada di mid. Dan bakal coba lari ke atas. Dan Rex dan juga One bakal coba ngambil gold part di arah bottom line. Dan masih di bawah menit tiga. Masih ada tire protection juga. Membuat mereka tidak langsung bisa mendapatkan turret pertamanya. Dan masih ada Clay juga berubah menjadi burung fairy. Dan masih mengeluarkan ultimate yang terkena stun. Tapi masih bisa survive harusnya. Masih ada fengenge juga. Spell dari seorang Boots. Yang bukan sahabat dari Ranger Mas. Bener banget. Carmilla of Carmilla kali ini masih berada di arah bottom line. Seorang diri masih jomblo. Sedangkan itu dari tim Gain Flakes Iron Wolf. Bakal ada satu scouting. Lihat disitu Valirnya. Valirnya bakal menjaga pergerakan dari tim Evos yang lalu lalang ke arah top lane. Yes, bener banget. Dan kita lihat juga dari tim Evos. Mencoba untuk di arah mid lane. Sorry Ranger Mas. Dan kita lihat juga. Seperti biasa ya? Iya, seperti biasa. Dan kita lihat juga di arah atas. Tambangnya mulai mau digain. Yang terkena stun juga dari Yorea. Oh, Duel Dragon. Dia connect. Dan bakal langsung di Flameshot oleh seorang Clay. 3-0 kedudukan sementara. Dan bakal di arah bottom line-nya juga. Rina Asmi masih bisa kabur. Dengan movement speed tambahan. Dari seorang Carmilla. Iya, Crimson Flower-nya memang merupakan salah satu skill yang bisa membuat dia bertahan hidup. Dan juga ada bloodbath di sana. Dan Bung Cornet. Kita bakal melihat di mana Tartol-nya sudah muncul di brand-nya tiga kali ini. Luminer. Bakal coba dibakar. Rina Asmi. One by one dengan rank. Tapi masih ada reaksi. Bakal dijadiin Molina. Molina Carmilla. Dan digocek saja kali ini. Molina terjeja. Dan berhasil mendapatkan seorang reaksi di arah bottom line. Yes, benar banget. 4-0 sekarang. Apakah ini akan menjadi game yang seperti hari kemarin. Tidak diberikan kill dari tim EVOS. Sama seperti Onyx. Dan kita lihat. Oh, luminernya. Dibakar dan flicker ke depan juga jilnya. Masih ada one. Chaos Asal. Datap pakai one. Akan mendapatkan satu poin kill. Pecah telurnya. Sampai satu. Salah kalkulasi dari seorang jil. Dia kira bakal ada keluar demensinya. Tapi ternyata tidak di sana. Masih survive dari arah tim EVOS. Sedangkan dari tim EVOS bakal coba rotasi ke arah top lane untuk mendapatkan satu turtle. Udah ada tiga orang. Rake udah dikawal oleh seorang one. Dan juga ada boost di arah sana. Yes, bener banget. Sudah mulai di zoning. Untuk turtle yang pertamanya juga. Sudah ada satu, dua, tiga hero dari tim EVOS. Cuma untuk clearing wave di arah tengah dulu. Sedangkan lihat reaksinya di arah bawah. Dan oh my god. Ternyata lagi dan lagi. Boostnya juga harus tumbang. Dan bakal dibalaskan juga di arah bottom lane. Yes, bener banget. Boost diperkaos di atas. Sedangkan itu tim EVOS Legends berhasil mendapatkan Rinasmi di arah bottom lane. Dan ternyata objektif gaming lebih ke arah turtle untuk tim Genflix Aeromove. Yes, bener banget. Dan nampaknya mungkin akan didapatkan dan dikasih ke arah Jill-nya. Dan langsung move ke arah mid lane. Dan bahkan di bottom lane-nya juga turret didapatkan oleh tim EVOS. Dan mencapai tubertaan Luminaire tidak ada flicker. Dan nampaknya harus ditumbangkan. Luminaire kali ini harus tumbang. Sedangkan itu reaksi. Ada di mid tapi Clay udah keluarin air strike-nya. Langsung mundur si anak kecil ini harus pulang. Bobo udah malem mengkornit. Bener sekali. Dan langsung move lagi ke arah atas. Rotasi yang sangat amat cepat dari Genflix Aeromove. Bener-bener berbeda di game yang kedua kali ini. Early game-nya seperti biasa. Seperti game yang pertama. Early game-nya mereka megang banget. Kita akan melihat apakah di mid game-nya EVOS bisa mengembalikan seperti game pertama. Atau justru malah makin tertinggal. Yes, bener banget. Karena EVOS masih memiliki kesempatan. Masih ada Rekate sebagai Kari yang akan menggendong di arah late game nanti. Dengan death match yang cukup besar kali ini. Rek lagi berpikir dengan cukup keras. Gimana dia harus farming. Tapi Yor bakal coba ngamalin seorang Boots. Bakal coba ditendang. Dan lihat bakal ke arah. Udah ada Vengiancer dikeluarkan. Langsung ada Airstrike. Boots gak boleh pulang. Langsung disuruh main sama Dora. Tapi masih bisa digoceng. Masih bisa hidup di sini. Dan bahkan di arah bottom lane-nya fokus mereka. Speedy Lightweight-nya digunakan juga untuk mendapatkan Tourette yang kedua. Dan bahkan kita lihat dari Nasmi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan melepaskan saja. Seperti Ranger Mas yang melepaskan jodoh-jodohnya. Yes, bukan gitu. Maksudnya tuh gak mau lepasin. Tapi apa boleh buat Boots-nya di arah top lane. Bakal ditumbangin lagi oleh seorang Clay kali ini. Clay Fredo itu bagaikan Kiddo dan Yor Wung Kornet. Bener banget. Dan bahkan di arah mid lane-nya kali ini berjalan pelan-pelan juga. Dari tim I-Vos berempat ada Luminar juga. Mencoba untuk didapatkan. Kita lihat. Masih mencoba masuk di defense. Dibakar terus. Sharing Torrent juga dipukul Mundo dan Tabakya. Oh, ada sedikit ikan lewat lagi ya. Bener banget. Ada ikan paus. Eh, tau gak artis di Indonesia yang nyebelin. Artis di Indonesia yang nyebelin. Ikan pausi. Ikan. Ikang. Wow. Ikang pausi. Lucu sekali. Yee, botak. Eh, saya nyari loh. Carmilla mana ya? Carmilla di support. Kok di aku gak ada ya? Ada. Eh, tadi aku cek gak ada loh. Ada. Sumpah, cuman-cuman sekarang ada. Buat. Dan kita lihat di sini. EPL Arena mito tepuk tangannya dulu dong. Lihat. Tuh. Walaupun ada ikan pausi lewat. Ya kan? Tapi di EPL Arena mereka masih semangat. Lihat, udah sampai pakai handband-nya dan... Astaga. Ini nih. Harta, tahta, CI. Waduh. Langsung wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Tadi aja. Tadi aja. Diem semua. Gilaan cewek. Satu langsung. Ini cewek tiga nih. Kalau diseret ke kanan, laki. Dari jauh cantik pas dia jokor. Iya. Masih hati loh. Jadi super OG loh. Waduh. Ini tembak gue nih pakai Maximum Charge. Gue kira pakai Dead Slater. Oke. Dead Slater. Ini dari tim EVOS. Lihat. Pada sibuk semua ya. Rame banget tuh. Kenapa? Itu sampai ada yang bawa selimut. Lihat. Itu ngapain bawa selimut? Selimut mau tidur? Mau camping? Itu selimut atau mau kena itu? Coba-coba lihat. Itu rok pak. Masa sih rok? Itu rok pak tuh. Oh rok. Kirain selimut. Ya Allah. Ya Allah itu rok loh. Kirain selimut. Nih kamu kayaknya gak pernah pakai rok aja. Ya aku gak pernah pakai rok. Gak punya rok gimana sih? Karena aku laki banget. Kamu pakenya apa? Pakai sarung. Oh kirain? Pakai miniskirt. Kayak Esmeralda. Esmeralda juga pakai sarung gak? Esmeralda tuh pakai baju pramuka. Oh iya. Luarin dolar. Pakai selendang di situ. Kayaknya udah tambahin lagi. Kita pakai MPL Arena dan tepuk tangannya dulu dong. Kita pasti semangat. Dan inilah dia game yang kedua. Masih balik lagi. Dengan gedung-gedungan 72 masih dipimpin oleh Genflix Arrowwolf. Dan bahkan kita lihat juga dari Esborga luminer di depan banget. Dan bahkan Web Dragon juga langsung dimajuin. Dan begitu aja luminernya. Dan bahkan terkena feather eye strike. Dan mungkin langsung ditembakkan oleh seorang Jill. Dengan menggunakan Death Sonata. Death Sonata terakhir tidak berhasil mengenai seorang One. Tapi Yor masih berada di arah depan. Bakal coba memaksa. Sedangkan itu Fredo. Masih ada anak kecil dari seorang reaksi. Mundur dan Rick. Mencoba meng-cover seorang reaksi di arah bottom line. Ya sebenernya banget berubah jadi Rakun. Berubah menjadi Molina. Dan kita lihat One-Nay juga. Mencoba untuk melihat dan langsung didapatkan informasinya. Di arah rumput tengah. Ada satu orang bersembunyi dari tim Genflix Arrowwolf. Yes Jill kali ini udah lumayan fat. Bisa dibilang walaupun hanya dapetin satu point kill. Tapi farmingannya jalan banget. Dapet turtle juga. Dan Jill lihat dikasih makan terus. Kalau bisa lihat kita lihat networknya. 20 ribu untuk tim Genflix. Sedangkan E-Post baru 18 ribu. Tapi ini menit yang ke-7. Udah lumayan riskan untuk tim E-Post. Mencoba membalikkan keadaan. Dan Fredo udah punya glowing one. Fredo. Fredo. Iya saya mengaku udah kayak bayi bom. Suaranya serang-serang. Oh oh. Tapi tidak ada flicker dari serang luminer. 9-2 sekarang. Benar-benar. Dari tim E-Post dipus habis-habisan. Dan Bang Rinasminya juga dikejar-kejar. Lihat Fredo datang. Bung Cornet untuk membantu seorang Rinasminya di arah bottom line. Dan sedangkan di tujil. Dan juga Yor. Bang ada betin inner target Genflix Arrowwolf di arah mid lane. Yes benar banget. Dan kita lihat juga di arah atas Boots ya. Mencoba untuk dapetin. Tapi ternyata tidak. Masih ada feather eye strike. Dan bahkan Boots ya. Akan bertemu. Lagi dan lagi ada seeker juga. Ada Klay. Ada Yor juga. Ada bait. Dia langsung duel. Dragon. Diterbangkan ke udara. Dan bakal langsung dihancurkan dengan feather eye strike. Dari suara Klay. Sekuat-kuatnya tamu seorang Boots gak bakal bisa menahan satu. Apa itu? Damage turret. Yes benar sekali. Kirain ada yang lucu ternyata. Sama. General banget. Umum banget kamu. Iya benar banget. Oke. Racknya juga masih farming di arah bottom line. Hanya tertakedown sekali. Hampir sama dengan game pertama. Tapi kita lihat juga jilnya. Ini benar-benar fat banget sih. Sudah mendapatkan level 12 ya. Dan bakal miner mencoba untuk menahankan. Gak bisa. Turret kedua. Dari tim EVOS. Di arah atas juga harus hancur. Rinasmi. Masih bisa survive. Masih ada flameshot kali ini. Racknya udah mulai terbakar. Ada Chow. Tapi kita lihat Chow. Chow udah mulai datang. Dan ternyata. Oh masih ada P-Refault tapi dihajar lagi. Dan bakal ada flameshot juga. Kita lihat dia penatanya. Menumbang ke seorang RKT. RKT harus tumbang. Dan jil kali ini bakal menjadi rakun lucu. Dan Klay udah mulai terbakar. Di bolina blitz. Dan harus tertumbang shutout. Sedangkan itu lihat. Dari seorang jil lebih memilih fokus ke arah. Bottom lane turret. Oh oh. 11.3. Kedua dengan sementara. Walaupun sudah ada glowing wand. Diamankan dari seorang wand. Dan kita lihat juga Yor. Uh langsung di cover ya. Selamat datang. Bapak Lord yang terhormat. Dilan of Dawn. Dan kita lihat juga dari tim Gantrix. Sudah mulai di zoning juga. Mulai dilihat juga di arah rumputnya. Dan kalau misalnya dilihat dari itemnya. Jil udah 7 ribu kali ini. Dan sedangkan itu berhasil mendapatkan buff dari seorang wand. Sedangkan di RKT. Masih memiliki hanya 5 ribu gold saja. Yes bener banget. 7.800 menuju 8 ribu. Udah dapet endless battle juga. Dan kita lihat juga di arah atas Fredo nya. Bener-bener ganggu banget sih. Dibakar abis-abisan boots nya. Dan kali ini boots nya. Bakal coba dibakar. Dan Jil bakal coba untuk mendapatkan satu Lord. Dan sedangkan itu para pemain tim EVOS juga udah siap. Stand by berada di arah bottom lane. Ini katanya. Kalau Gantrix dapet poin di match kali ini. Kido bakal botakin rambutnya Bang Kornet. Kan udah botak. Udah botak ya. Oke Lord nya. Sudah mulai dihajar sama Jil. Tapi tidak ada blood loss. Hanya ada endless. Tidak bisa kalau sendirian mungkin akan. Bener-bener. Bisa jadi ya. Tertake down sama Lord yang terhormat. Kalau misalkan dia sendirian tadi. Iya ini hati-hati. Walaupun Jil baru terpik off satu kali Bang Kornet. Tapi ingat. Kalau dia terpik off kedua kalinya. Di momen yang krusial. Ini bakal bisa hilang. Oh my God. Tapi lihat damage ranger emas. Bener-bener sakit banget. Udah item nya. Kombonya juga udah jalan banget dari seorang Jil. Udah enak banget untuk one by one. Dan kita lihat juga Lord nya. Sudah ditemani sama Chow juga. Clay nya memukul mundur. Dari teman-teman Evos. Dan mungkin ini akan Lord yang pertama. Didapatkan oleh Genflix. Arrow王. Tapi di atas masih ada one by one situation. Rinasmi lihat. Bakal coba gunain sayap-sayapnya kali ini. Memukul mundur seorang bus. Dan ada R.E.K.T. Bakal coba dibakat di arah belakang. Fredo lihat. Dengan falirnya. Luar biasa mengamuk. Ternyata Fredo juga salah satu pangeran. Dari negara api suku. Yes bener banget. Dan bahkan ini adalah menurutku game pertama. Dari Evos yang bener-bener ke push abis-abisan. Dikandangin abis-abisan juga oleh tim Genflix. Arrow Wolf. Dan lihat. Mulai jalan juga Lord nya di arah tengah. Mencoba untuk dihabiskan juga janggal-janggalnya. Dari tim Evos. Yes bener banget. Apakah kali ini tim Genflix akan mendapatkan poinnya Bung Kornit. Mungkin kalau mereka tidak melakukan kesalahan. Karena ini bisa jadi push. Yang akan langsung straight ke base-nya. Dan mungkin akan membawa game ini menjadi game ketiga. Enggak sih. Aku bilang ini gak jadi push straight. Mungkin ya. Kita lihat ya. Kalau kecuri-curi ini. Kita lihat sini. Langsung diamankan. Lihat. Ini peterutu Red-nya. Dipukul mundur sama parjanya. Tidak boleh maju. Dan bahkan Yor nya juga cukup tengil. Cukup mengganggu juga. Walaupun Lord nya juga harus tumbang. Tapi di arah bottom lane. Mulai ke push lagi. Dibukul lagi mundur. Sama feather eyestrike. Lihat peregar mohnya pecah. Lati sanete. Udah keluar kali ini Yor. Bakal bisa untuk nendang suara luminer. Tapi ternyata. Dapetin di RKD. But no. Masih ada immortality. Pecah di sana. Sedangkan itu lihat Densonata. Masuk memukul mundur. Wanda juga reaksi. Di arah mid dan juga bottom. Cukup perkasa dari tim Genflix Iron Wolf. Yes tapi gak bisa lihat. Masih bisa untuk dipush. Mungkin di arah atas. Dan memilih untuk mundur. Feather eyestrike lagi-lagi digunakan. Bener memukul mundur dari tim EVOS. Tidak boleh maju. Tidak boleh menyentuh core core. Dari tim Genflix Iron Wolf. Di start lagi. Bootsnya. Mencoba untuk diajarkah. Tidak ada ultimate dikeluarkan. Dan lihat damage dari seorang Jill. Masih ada pengis. Tapi lihat palirnya. Membakar dengan sharing torrentnya. Yes bener-bener banget. Terbakar api asmara dari seorang Boots. Sekali ini harus tumbang di arah top lane. Sedangkan di arah bottom lane. Minion super. Sudah jalan. Fredo harus berhati-hati. Dia bisa di pick off. Kalau Fredo di pick off ini bakal jadi disaster. Dipukul mundur lagi dengan Feather eyestrike. Dan Jill yang fokus. Karena turrent. Tapi masih bisa dibersihkan oleh torrent luminer. Dengan menggunakan vermisil. Versac juga Fredo. Mencoba untuk mundur lagi. Dan mungkin akan recall dulu ya. Yes. Udah gue bilang. Gak bakal bisa. Kenapa? Karena dari tim EVOS. Dia kuat banget. Dia punya lasin sanity. Dia punya monila bleach. Dan juga disitu masih ada luminer. Juga yang bener-bener berada di garis depan. Sedangkan itu lihat. Ada bloodbath. Untuk mendapatkan stun seorang luminer. Gak ada follow up juga. Terlalu berbahaya Jill. Terlalu offset. Kalau bisa aku bilang. Kenapa? Gak ada follow up dari Parsa. Chow juga berada di arah mid. Ini bisa di instant kill seorang Jill. Yes. Dan juga cukup menarik item dari seorang Jill-nya ya. Fokus banget. Dia bikin langsung malefic roar-nya. Pantesan aja dia ngepuss turret cepat banget. Mengurangi 20% defense turret-nya di arah bottom lane. Apalagi tadi. Bener-bener kayak hanya beberapa hit. Langsung hancur. Dan mungkin sekarang dia menuju ke arah bersyaker. Untuk mendapatkan critical dari seorang granger. Bener-bener. Ditambah lagi. Di sini Fredo udah punya genius wand. Yes. Dia bakal lebih pintar lagi kali ini. Mati-matikannya bong cornet. Dan kita lihat juga di arah atas. Gile fokus banget. Tapi masih ada wand juga membersihkan. Masih mencoba untuk berubah jadi telur-telur lucu. Dan dia terbakar. Oleh seorang Valir. Butchie juga sekarat. Tapi milih untuk mundur. Dan ini mungkin akan menjadi push untuk tim BNV Karovov. Mencoba untuk maju lagi. Seri Torenu Minerasi. Seri Tengah belakang. Masih di mortalisi juga. Masih bisa kabur feather airside. Lagi-lagi memukul mundur. Dari tim Reefos. Dan kita lihat di sini. E-Fos udah lumayan bertahan. Tapi Rake. Masih ada purify ternyata. Masih bisa kabur lagi. Dan bahkan Yornya. Mencoba untuk mundur. Butchie maju lagi ke depan. Mencoba untuk memukul mundur. Dari tim Gareflik. Sapirin Asmi yang dikaper dengan amat baik. Lihat Butchie buka sahabat Dora. Dapetin satu. Last insanity juga dari seorang Luminense. Dan bahkan ditumbangkan. Immortality-nya pecah. Dan Gareflik apa-apa yang bisa. Lihat dimukul mundur lagi Reefos. Tapi kita lihat kali ini. Dia bakal coba maksa. Dari tim Reefos juga mau bertahan. Wan udah hidup kembali. Dan sepertinya. Masih bisa di-demand oleh tim Reefos Legend. Lihat objektif gaming. Bakal ke arah base langsung. Avenger Ice Strike. Mencoba memukul mundur. Dari tim Reefos Legend. Butchie. Satu lagi. Lihat Yornya. Masih bisa. Enggak ternyata. Oh my god. Gareflik. Gareflik. Akhirnya membawa match ini ke game yang ketiga. Oh my god. Jill objektif gaming. Langsung ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi di situ. Langsung mendapatkan satu poin untuk tim Gareflik. Yes bener banget dengan pemilihan item yang bener-bener diluar dugaan berbeda. Dari item-item Granger yang biasa digunakan. Dia langsung bikin Malefic Roar. Untuk bisa nge-push secara langsung. Objektif. Tidak peduli dia kill berapa. Yang penting turretnya hancur. Dan langsung ke arah base turretnya. Yes bener banget. Dari awal. Lihat Jillnya udah fat banget.